Assalamualaikum, malam ini Mampang lagi rame banget nih keluarga tumpah ruah dari berbagai masjid yang ada di lokasi seputaran Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dan pawai obor kali ini emang pawai obor tahunan yang diadakan setiap tahun menjelang atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan malam ini si CC ikutan dalam rombongan pawai dari grupnya Masjid Al Mustaqib sementara mau cukup ada di TKP lain, di spot lain nanti kita janjian ketemu kalau misalnya gak hujan karena cuaca emang bener-bener agak mulai netes-netes nih hujannya tapi semoga gak terjadi hujan pokoknya kita lihat ya teman-teman keramaian dan kemeriahan di pawai obor Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dan di depan ada rombongan dari Masjid Aryat yang ada di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan ini kita lihat nih teman-teman dari rombongan Masjid Aryat dengan pengibaran bendera dan ornamen-ornamen serta atribut-atribut dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dari teman-teman dan anak-anak serta remaja masjidnya yang terlihat aktif teman-teman dan gimana pawai obor di tempat teman-teman sekalian semoga sih semarak juga ya menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini kita akan sambut kedatangannya dengan meriah, dengan semangat pokoknya dengan berbagai kemeriahan dan antusiasme yang tinggi ini terlihat rombongan dari masjid lainnya dengan atribut dengan kendaraan yang di dekorasi kita lihat ya, pokoknya kita lihat, kita pantengin kita tetap tertib karena ini jalannya juga ramai karena akan bertemu dengan rombongan dengan masjid-masjid lainnya yang ada di seputaran Mampang, Jakarta Selatan dan malam ini benar-benar meriah banget teman-teman atribut dari para peserta yang ikut pawai obor kemudian aksesoris-aksesoris yang mereka bawa kembang api dan pokoknya perlengkapan semua teman-teman yang ikut pawai obor malam ini benar-benar meriah banget teman-teman warna-warni Mampang colorful banget pokoknya malam ini dan rombongan yang ini datang dari masjid yang masih ada di kawasan Mampang juga mau ucup nggak fokus dengan nama masjidnya karena suasana begitu ramai, begitu macet tapi tetap tertib dengan aturan dan arahan dari para panitia masing-masing jadi pawai obor malam ini terlihat sangat rapih, tertib dan aman teman-teman pokoknya warna-warni banget ya Mampang malam ini dari kembang apinya, dari lampu yang dibawa oleh para peserta tiap rombongan masjid benar-benar bikin semarak dan bikin hiburan dan bikin apa ya pokoknya ini adalah perayaan menyambut malam tahun baru yang super colorful Bang Ucup masih nungguin si cece dari grup Mampang tepatnya di Masjid Al-Mustakim rombongan Masjid Al-Mustakim ternyata masih ada di jalan raya warung buncit belum masuk ke dalam area Tegal Parang lumayan lama karena antrian dari berbagai rombongan pun ini emang saling bertemu, saling berhadapan, saling pokoknya beriringan jadi agak lumayan memakan waktu yang lama nih rame banget ya Mampang malam ini Bang Ucup masih belum ketemu sama si cece yang masih barengan dengan grup dari Masjid Al-Mustakim lama banget karena emang antri dan panjang banget ini masa dan para pengikut pawai obornya jadi kita tutup dulu vlog pawai obor malam ini sampai segitu dulu abis ini kita akan lanjut ke dapur ngapain aja yang tetap masih berproduksi seputaran kue-kue cemilan atau kukis-kukis menjelang Ramadan kita gas gen kita balik ke dapur ngapain aja ya selamat pagi masih dari dapur ngapain aja kita kembali produktif mumpung weekend mumpung minggu dan pesenan udah mulai masuk sedikit-sedikit Alhamdulillah kita akan bikin kue putri salju pagi ini seperti biasa bahan-bahannya mungkin teman-teman bisa cari atau googling sendiri di Youtube, di Google pokoknya banyak banget resep kue salju kita bikin ya, kita gabung ke dapur ngapain aja bareng si cece dan Bang Ucup kali ini sebagai kameramennya sementara si cece yang bikin kukisnya dan ini bulan Ramadan tinggal menunggu hitungan hari nih kalau gak salah kalau gak jatuh di hari Rabu, pasti di hari Kamis pokoknya itu tinggal nunggu pengumuman dari Menteri Agama dan kita akan melaksanakan sholat tarawih di malam pertama kemudian kita juga akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini teman-teman gak kerasa banget ya, udah sebentar lagi pokoknya kita siapkan diri, siapkan kesehatan kita bersihin hati, bersihin pakaian dan alat-alat untuk keperluan ibadah kita sambut bulan Ramadan tahun ini dengan sebenar-benarnya liat yang bagus dengan antusiasi yang bagus, pokoknya semua strategi, semua amalan kita kerjain jangan sampai ada yang lewat ataupun ada yang bolong-bolong sayang banget kan, kalau kita misalnya udah nunggu setahun terus ketika momennya datang, eh kitanya malah gak semangat dan berlalu begitu aja itu sayang banget teman-teman dan kita balik lagi ke kondisi dapur ngapain aja pagi ini kita ada orderan, ada pesenan yang masuk yang request tentang putri salju yang bener-bener jadi bestsellernya gak tau kenapa orang-orang pada suka banget dengan kue putri salju dengan cookies yang ini, mungkin karena manis karena gula halusnya yang jadi andalan ini kita udah cetak, kita udah siapkan open-nya juga udah mulai panas pokoknya akan kita panggang kurang lebih 40-35 menit dan mungkin segitu dulu ya, kabar dari kita dari kondisi pawai obur mampang kemarin dan kondisi dapur ngapain aja pagi ini semoga kontennya bikin teman-teman semangat semoga kontennya bikin teman-teman terhibur pokoknya semoga kita sama-sama menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!